Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mbak Putri Sabri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pernah mendengar kata itu? Radikalisme? Pernah pak Anda dengar itu dimana? Mendengar kata itu dimana? Radikalisme? Gimana radikalisme? Pernah mendengar? Tapi dimana? Anda punya Instagram ya punya akun Facebook punya akun kalau di TikTok mungkin jarang di TikTok tapi kalau di Instagram itu biasanya banyak apa namanya? kata-kata radikalisme nah kata radikalisme itu diartikan atau dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif dan ternyata kata radikalisme itu sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia Merdeka kata-kata radikalisme atau biasa disebut sebagai sesuatu yang kaku sesuatu yang tidak fleksibel nah lawan kata dari radikalisme itu adalah fleksibel itu atau moderat moderat itu berarti ada di jalan tengah dia bisa fleksibel tapi punya prinsip fleksibel tapi punya prinsip dan dalam menjalankan prinsipnya itu tidak keras nah ada kaitannya apa yang saya sampaikan ini antara radikal dengan moderat itu dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas karena kemarin kita sudah membahas itu ada presentasi ya presentasi tentang KD 3.1 sampai KD 3.3 terakhir terakhir tentang Diponegoro notions hari ini pagi ini akan membahas tentang pergerakan nasional nah kenapa kalau ada istri nanti kita lakukan diskusi ya dan sebelum diskusi saya akan membagikan atau memutarkan video tentang pergerakan nasional silahkan Anda simak baik-baik terus kemudian Dan kalau ada sesuatu yang penting, Anda bisa mencatatnya. Zaman pergerakan nasional adalah zaman lanjutan setelah perjuangan bersenjata melawan kolonialisme India Belanda. Pada saat itu, perjuangan abad ke-16 dan abad ke-17 mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan dan diperjuangkan oleh para raja-raja yang memperjuangkan daerahnya sendiri. Begitupun pada abad ke-18 dan abad ke-19, pemimpin-pemimpin daerah seperti Jutnyadin, Tuku Umar, Pangeran Depanegoro, sama-sama mengalami kegagalan karena perjuangan mereka tidak memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan kurangnya persenjataan melawan pemerintahan kolonial India Belanda. Apa yang terbelakangnya menunjukkan zaman pergerakan nasional pada waktu itu? Yang pertama, itu adalah diberlakukannya kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial India Belanda. Apa itu politik etis? Seperti yang sudah dijelaskan di NB Scarpoli sebelumnya, politik etis adalah politik yang memperbolehkan warga peribumi untuk belajar sesuai dengan pendidikannya. Oleh karena itu menghasilkan kalangan-kalangan terdiri yang telah akan menjadi pemimpin-pemimpin organisasi yang akan berjuang melawan pemerintah kolonial India Belanda lewat organisasi-organisasinya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Samaduli atau Kos Coko Aminto. Latar belakang yang kedua adalah kemajuan pers sebagai media negara nasional. Pers pada saat itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan daripada pemimpin organisasi kepada rakyat Indonesia sehingga organisasi tersebut semakin lama tumbuh, semakin besar dan menjadi sebuah ancaman oleh pemerintah kolonial India Belanda. Yang ketiga itu adalah modernisasi pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan modernisasi pendidikan Islam? Artinya di sini pendidikan Islam tidak hanya terbatas di pesantren-pesantren dengan pendidikan yang konvensional tetapi mulai diajarkan materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran modern seperti sekolah-sekolah pada zaman India Belanda dan bahkan para ulama seperti Haji Samaduli, Haji Abu Salim, kemudian Haji Umar Said, Cokro Aminoto ikut turun sebagai pemimpin-pemimpin organisasi pergerakan nasional seperti syarikat Islam dan syarikat dagang Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, berlirilah organisasi-organisasi pada masa awal pergerakan nasional. Organisasi apa saja kah itu? Yang pertama itu adalah Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirotusodo bekerjasama dengan Dr. Sutomo di Jakarta dan di Yogyakarta. Budi Utomo bergerak di bidang budaya dan pendidikan jadi dia tidak menentu ranah politik sehingga mendapat izin dari pemerintah kolonial India Belanda. Organisasi yang kedua adalah Syarikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk membantu perekonomian warga peribumi terhadap dominasi dari pengusaha-pengusaha Cina yang mendominasi pasar di Indonesia. Akan tetapi lama-kelamaan SDI tumbuh berkembang dan memiliki banyak anggota sehingga pada tahun 1913 SDI berganti nama menjadi SI atau Syarikat Islam di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Semakin tumbuh berkembangnya SDI di Indonesia mengakibatkan SDI disusupi oleh paham-paham paham-paham Marxisme dan Komunisme di bawah pimpinan Semangu dan Darsono yang merupakan antek dari ISDV atau Organisasi Komunis di Indonesia. ISDV tersebut memisahkan SDI menjadi dua yaitu yang pertama SDI Putih di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto dan juga SDI Merah di bawah pimpinan Semangu dan Darsono. Apa yang membedakannya? SDI Putih dia lebih beraliran agama Islam sementara SDI Merah dia lebih beraliran Komunis Sosialis. Organisasi yang ketiga adalah Indisyeh Parti. Indisyeh Parti didirikan oleh tiga serangkai yang mungkin sering kita dengar. Yang pertama itu adalah Dawes Dekar Yang kedua adalah Cipto Mangku Sumuh Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara atau Suwani Surya Ningrat. Organisasi tersebut bergerak di bidang politik dengan tujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ataupun pada saat itu namanya masih India Belanda. Melalui orasi-orasinya Dawes Dekar, Cipto Mangku Sumuh maupun Ki Hajar Dewantara menyampaikan ide-ide kepada rakyat melalui surat kabar-surat kabar dan media-media yang tersebar di Indonesia pada saat itu seperti Indisyeh Newsblad ataupun The Express. Ide-ide tersebut mengakibatkan Indisyeh Parti memiliki banyak pengikut dan menjadi sebuah organisasi yang berbahaya bagi pemerintah kolonial India Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial India Belanda menjatuhkan hukuman kepada tiga pendiri dari Indisyeh Parti yaitu Cipto Mangku Sumuh, Suwadi Sudainingra, dan Dawes Dekar ketiganya diasingkan ke tempat yang berbeda. Kewajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka, Cipto Mangku Sumuh diasingkan ke Bekamu, Dawes Dekar diasingkan ke Kupak. Karena pengasingan tersebut mengakibatkan kemarahan pada masyarakat India Belanda pada saat itu sehingga mereka ditarik kembali dari pengasingan dan malah diasingkan ke negeri Belanda. Apa yang terjadi setelah mereka diasingkan? Bukan pengaruhnya hilang akan tetapi pengaruh tiga sangrai tersebut malah mempengaruhi orang-orang bumi putra atau keturunan pribumi yang sedang sekolah di Belanda pada saat itu untuk mendirikan organisasi baru yang bernama Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Karena pengaruh tersebut mereka dikembalikan lagi di Indonesia akan tetapi Indisyeh Parti secara resmi dibubarkan oleh pemerintah India Belanda dan mantan-mantan anggota atau petinggi-petinggi Indonesia Parti bersebarang mendirikan organisasi-organisasi yang lain. Itulah tiga organisasi awal yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Ada tiga organisasi pergerakan nasional di Belanda. Saya masih ingat, tiga apa saja tadi yang di Belanda. Organisasinya. Sariqat Islam. Sariqat Islam. Apa? Hasil gantian, gantian. Mbak Adul Jumang. Mbak Adul Jumang. Tadi ada Sariqat Islam. Terus yang apa? Indisyeh Parti secara resmi. Di Bandung itu. Terus tadi yang Budi Utomo, Pak. Budi Utomo. Yang pertama itu Budi Utomo. Yang pertama Budi Utomo. Terus yang kedua ada. Sariqat Islam. Jagang Islam. Yang ketiga ada. Ministries Partij. Partij. Nah, menurut Anda, diantara ketiga itu. Itu yang bersifat moderat yang mana? Yang bersifatnya moderat. Yang moderat yang mana, Pak? Yang SI, Pak. SI. Kalau Budi Utomo, moderat nggak? Budi Utomo. Budi Utomo. Ada yang lain? Silahkan. Saya ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, saya minta untuk memberikan kesimpulan dari sini. Sudah patuh. Silahkan disampaikan kesimpulannya, Mbak Wahyu dulu. Mbak Wahyu. Mata ya Mbak Wahyu ya. Hikmah Mulandari. Silahkan disampaikan kesimpulannya, Mbak Wahyu. Hikmah Mulandari. Halo, masih dihitung, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu Hikmah. Ya, Pak. Ya, silahkan. Bisa disimpulkan dulu, Mbak. Jadi, di video tadi, tentang pergerakan nasional, menurutkan beberapa organisasi. Di antaranya ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indi Spartij, dan Perhimpunan Indonesia, dan lain-lainnya. Ada lagi? Organisasi Indonesia, organisasi pergerakan nasional didirikan karena pada saat itu masyarakat Indonesia mengalami kesusahan karena adanya penjajahan. Di antaranya faktor dalam negeri, seperti penderitaan karena penjajahan, lahirnya golongan terpelajar, dan adanya kesadaran nasional. Faktor luar negeri, akibat kemenangan Jepang atas Rusia, adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga, dan mulai masuknya paham-paham nasionalisme. Ya, mungkin setelah kami, khususnya saya sendiri, setelah mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia ini, saya bisa mengetahui tentang pergerakan nasional itu apa, terus faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergerakan nasionalisme itu apa, terus tadi kan menjelaskan tentang organisasi-organisasi yang mendorong pergerakan nasionalisme itu apa, tadi kan ada tiga. Mungkin jadi, setelah mengikuti itu, saya sendiri bisa mengetahui apa itu tentang pergerakan nasionalisme dan yang lainnya. Kurun waktunya itu dimulai dari tahun 1908 sampai 1945. Ya, bukannya Pak. Oke, jadi awal tahun 1908, jadi kemudian di komo ya. Iya. Oke, saya lebih mengetahui bahwa tahun 1908, dan nanti di jaman sebuah, itu nanti di jaman sebuah, itu nanti di jaman sebuah, jadi kemudian di jaman sebuah, jadi kemudian di jaman sebuah, jadi kemudian di jaman sebuah, sebuah bulan Maret. Nah, baru setelah 42, nanti kemudian di jaman sebuah, dan 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 di jaman sebuah, terima kasih ya Mbak Rizka ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini berdoa mulai. Liray Yang sebuah, alltså, yang man, yang idé, dengar terima kasih, Terima kasih ya, kita jumpa lagi besok Insya Allah, hari Sabtu ya Hari Sabtu Ya Pak, cari ini Iya Pak, Sabtu Terima kasih, saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh